Salam sejahtera bagi kita semua, perkenankan kami menyampaikan pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka hari ulang tahun ke-53 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan. Perempuan diciptakan ala dengan segala kehormatan dan keistimewaannya. Ia adalah penolong yang sepadan bagi laki-laki. Perempuan bukanlah sosok kelas dua atau sosok yang tidak penting. Sebaliknya, perempuan memiliki status, peran, dan fungsi yang sama penting dengan keberadaan laki-laki. Perempuan berperan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan untuk memenuhi peran pentingnya, maka setiap perempuan semestinya memiliki sifat-sifat, perilaku, serta perihidup yang sesuai dengan kehormatan dan keistimewaannya. Tema dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan tahun 2018 adalah Perempuan Bersahaja Perempuan Bersahaja bukan diartikan sebagai perempuan yang biasa-biasa saja, atau bahkan diartikan sebagai perempuan yang hidupnya tidak memiliki kualitas apa-apa. Perempuan Bersahaja yang dimaksud justru memberikan pesan yang sangat kuat tentang kualitas diri seorang perempuan. Perempuan Bersahaja adalah perempuan yang sadar, dewasa, dan matang dalam hidupnya. Perempuan Bersahaja adalah perempuan yang sadar akan hidupnya terus-menerus dipelihara dengan baik dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah, sehingga hidupnya berkenan dihadapan Allah. Perempuan Bersahaja adalah perempuan yang dewasa, yang bukan hanya memiliki pemahaman iman yang baik, tetapi juga mau dan mampu untuk menerapkan pemahaman iman itu menjadi dasar perilaku dan perihidup yang berkualitas. Perempuan Bersahaja adalah perempuan yang matang dalam keutuhan status, peran, dan fungsinya. Artinya, ia tidak hidup karena pengaruh zaman now, yang serba instan dan penuh sensasi. Tetapi sebaliknya, ia tetap hidup dengan pola yang jelas, sederhana, tenang, dan selalu membawa manfaat. Menyukuri perjalanan pelayanan pelkat PKP GPIB di tahun ke-53, maka kita semua, selaku bagian utuh dari pelkat PKP GPIB, kita bersama-sama diingatkan untuk melanjutkan karya layan kita, karya layan yang berdasar pada panggilan dan pengutusannya bagi kita. Karena itu, karya layan kita semua adalah karya layan yang terus mengarah hanya pada misi Allah bagi kita. Melalui pelkat PKP, baiklah kita mengembangkan karya pelayanan kita, sehingga kita bersama-sama dapat menjadi perempuan bersahaja. Perempuan bersahaja adalah perempuan yang sungguh-sungguh memenuhi status, peran, dan fungsi sebagai ibu yang adalah pengayong, pengarah, dan penolong. Tahun ini adalah tahun pergantian pengurus unit-unit misioner, termasuk di dalamnya pengurus pelkat PKP. Baiklah semua kita, selaku pengurus yang telah selesai, maupun pengurus yang baru terpilih, bahkan seluruh anggota pelkat PKP, kita bersama-sama membangun dan mengembangkan pelkat PKP menjadi salah satu pilar penting dalam pelayanan gereja kita, GPIB, yang kita cintai. Selamat bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan untuk hut kelima puluh tiga pelkat PKP GPIB. Di dalam tuntunan kuasa dan kasihnya, kita dapat menjadi perempuan-perempuan bersahaja, yang berkenan di hadapan Allah, diberkati, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Dirgahayu kelima puluh tiga pelkat PKP GPIB. Demikian penyampaian pesan Majelisi Noda GPIB. Tuhan memberkati. Terima kasih.